Ada 4 cara untuk meningkatkan trupi dalam permainan Clash Royale Yang pertama adalah skill yang cukup Kemampuan teman-teman akan bertambah seiring berjalannya waktu Coba teman-teman ingat sewaktu pertama kali main Clash Royale Teman-teman pasti ngerasa lebih jago sekarang dibandingkan dengan yang dulu Karena sekarang teman-teman udah bisa mengatur strategi waktunya bertahan atau sekarang waktunya menyerang Teman-teman juga udah jago meletakkan trupnya, mengatur jarak trupnya Dan juga teman-teman udah bisa menjaga kestabilan beset Keseimbangan jalannya elixir biar gak kehabisan Yang kedua adalah deck yang cocok Bukan berarti deck yang dilengkapi dengan banyak kartu epic Bahkan kartu legendary bisa selalu menang battle Trupinya gue disini memiliki deck yang biasa-biasa saja Deck yang sederhana Gue gak pake epic dan sayangnya juga gue gak pake Gak punya legendary Disini gue trupinya udah 2800an Nah yang penting itu teman-teman itu harus cocok dengan decknya Ada teman-teman yang suka deck yang bisa meng-counter sebagian besar deck lawan Kalau teman-teman udah cocok dengan deck itu lanjutin aja deh Karena kalau teman-teman udah cocok Maka teman-teman itu bisa fokus dan percaya bahwa deck ini bisa menang untuk battle Yang ketiga adalah level card atau level kartu Level card harus sesuai dengan level player Atau lebih tinggi juga lebih baik Maksimal dari level seorang player adalah level 13 Berarti dengan kartu masing-masingnya level card Dari level card masing-masingnya common card adalah level maksimal level 13 Setara dengan level player Berikutnya adalah rear card Yaitu maksimal level 11 Kurang 2 dari maksimal level player Selanjutnya adalah epic card Maksimal level 8 Kurang 5 dari maksimal level player Dan yang terakhir adalah legendary card Maksimal level 5 Kurang 8 dari maksimal level player Nah saya beri contoh disini Bagi teman-teman yang mungkin masih belum mengerti Disini saya level 9 Jadi dalam deck utama saya Common card saya minimal harus level 9 Setara dengan level player saya Dan yang rear card adalah level 7 Kurang 2 dari level player saya Yang selanjutnya Kalau gue gunain epic card Atau kalau teman-teman gunain epic card Epic card teman-teman harus level 4 Kurang 5 dari level player saya Yaitu level 9 Atau level 9 nya teman-teman Dan kalau teman-teman udah punya legendary Minimal level legendary nya teman-teman Ada level 1 Kurang 8 dari level player 9 Yang saya berikan contoh seperti tadi Yang keempat adalah notasi ajakan Notasi ajakan ditentukan oleh server plus royale sendiri Sewaktu kita battle Empat kartu yang kita dapatkan Pertama kali sewaktu kita battle Mulai battle Selalu tidak sama Terkadang bagus Terkadang juga tidak bagus Mungkin ini yang menjadi penyebab Setelah bagi kita bisa berjalan sangat mulus Atau terkadang juga malah badal total Sedikit saran dari banyak pengalaman Pemain senior class royale Kalau teman-teman udah kalah 3 kali battle Lebih baik teman-teman berhenti main deh Dan teman-teman boleh main lagi setelah 3 atau 4 jam Karena kalau teman-teman maksain battle Teman-teman bakal cukup banyak kalah Dan trupi teman-teman akan banyak turun Banyak kehilangan trupi Percaya atau tidak Itu terserah teman-teman Karena gue juga udah pernah jalanin Gue udah paksain waktu itu Malah gue menangnya cuma 1 kali aja Dan kalahnya sekitar 10 kali lebih Waktu itu malah gue kehilangan sekitar 300 sampai 400 trupi Mengapa seperti itu? Gue juga kurang tahu Mungkin yang keempat tadi yaitu notasi acakan Notasi acakan yang ditentukan oleh server Mungkin kurang bagus waktu itu Jadi lebih baik kita menunggu 3 sampai 4 jam Baru kita main lagi Seperti itu